Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue di channel review apa aja kali ini gue mau bacain komen-komen dari penonton atau viewer channel youtube gue jadi buat selingan ya biasanya gue cuman apa namanya review-review kayak gitu aja jadi ini untuk santailah ya sekalian bacain komen-komen yang belum gue respon sebenernya sih ini gue udah respon tapi gue respon di handphone mungkin gak terhubung dengan ini ya langsung gak tau juga kemudian ini juga komen-komennya gak terlalu banyak karena memang gak sering ada yang komen kayak gitu ya tapi alhamdulillah tiap hari sih ada aja yang komen kayak gitu oh iya di video selanjutnya sebenernya gue juga masih tetep untuk review barang-barang elektronik atau mungkin gadget atau kamera dan perbandingan kamera juga jadi ini adalah video selingan aja sebenernya untuk bacain komen-komenan dari yang terbaru sampai nanti random sih ya random jadi kalau ada yang menarik gue baca kalau enggak ya gue lewatin kayak gitu dan langsung aja kita bacain di komen yang pertama ini dari Kak Tuan45 di videonya yang setting zoom pada Sony DSC-H300 ini video udah lama banget dari ya dibilang awal-awal gue bikin channel inilah ya sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu tapi alhamdulillah masih ada yang komen berarti masih ada yang nonton dan berarti video gue yang lama awal-awal juga masih bermanfaat untuk kalian ini komennya dia mantap tenan ya alhamdulillah terima kasih kemudian ada thanks atas reviewnya dari Wildan Mukorobin ini di record video jadi sampel atau contoh video dari Sony H300 ini video-video lama ya ini video yang gak terlalu lama sih dari HX350 dia minta tuker sama H400 ini dia bilang nambahnya berapa kayak gitu ya dari Johan Saputra mohon maaf ya Bang Johan unitnya udah gak ada jadi gue udah gak punya HX350 ini karena udah gue jual dan kalaupun ya kalaupun belum gue jual mungkin gue akan pikir-pikir untuk menukar tambah dengan H400 karena selain H400 itu speknya kan dibawah HX350 kemudian juga kayaknya gue kurang berminat gitu untuk H400 karena harganya mahal gitu kan kemudian H400 itu gak berbeda jauh dengan H300 untuk fungsi ataupun hasil fotonya jadi gue udah pernah punya H300 dan menurut gue bagus cuman masih kurang apa ya fiturnya kurang lengkap lah kayak gitu kalau untuk HX350 ini gue udah cukup puas banget kayak gitu kan cuman yang bikin gue jual itu karena fisiknya kegedean dan gue butuh uang untuk beli kamera baru buat review lagi kayak gitu kemudian ada band BCS ini September 2020 saya beli gak dapet kawat seling untuk aksesoris Brica Bepro 5 Alpha jadi kawat seling itu untuk ngikat di helm kemudian di action camnya jadi kalau action cam kalian lepas atau lemnya copot dari helm itu action cam kalian itu gak langsung jatuh ke jalanan jadi lebih aman lah untuk jaga-jaga kayak gitu ya mungkin ini QC-nya ngantuk atau gak dimasukin ke dalam produknya ya bisa dibilang cacat produksi lah kayak gitu kemudian ini ada rubi salam wifi-nya bisa buat remote melalui smartphone keles saya kan punya oh ya maaf kalau ada informasi yang kurang karena gue kadang-kadang gak punya tapi apa ya cuman ngebandingin aja gitu ngebandingin secara spek di atas kertasnya jadinya gue belum coba fungsi mendetail dari kamera yang ini kayak gitu yang SX430 ini pasti kan karena yang ada wifi-nya itu yang Canon SX430 setau gue sih memang Canon rata-rata bisa buat wifi ya tapi mungkin disini gue bilangnya enggak gue juga lupa kayak gitu kan mungkin gue bilang enggak padahal dia ada wifi-nya makanya gue diprotes terima kasih udah ngasih tau Rudy Salam kemudian ini dia juga ngasih tau kekurangan Sony DSC-H300 lensanya sering macet bener kemudian kalau record video ngeblur gak jelas nyari fokus memang ini susah nyari fokus untuk videonya dan gak bisa foto bulan untuk foto bulan sih bukan gak bisa ya tapi kurang detail karena dia jaraknya hanya sekitar 30 kali zoom padahal untuk foto bulan minimal zoomnya itu 40 atau 50 kali zoom itu sudah bisa detail kemudian dia juga masih tau kelebihannya untuk bokeh agak lumayan bagus dari sobat tutorial bagus Canon 700D hasil lebih natural untuk hasil foto selera masing-masing makanya gue kadang-kadang kalau ngebandingin kamera itu gak gue cantumin hasil fotonya karena memang hasil foto itu selera orang jadi kadang-kadang dari tone-nya itu kayak warna kebiru-biruan atau natural atau mungkin orang atau mungkin hijau kayak gitu itu selera orang masing-masing jadi gue gak bisa membandingkan hasil foto menurut pendapat gue pribadi jadi misalkan gue bilang ini lebih bagus hasilnya tapi menurut orang lain enggak kan malah jadi perdebatan nantinya jadi untuk hasil foto terserah kalian sendiri yang menentukan mana yang lebih bagus ya gitu ini dari charger juga banyak banget yang komen ini dari charger dia nanya kalau pengisian udah penuh itu warna hijau atau kuning ya warna hijau kayak gitu yang udah penuh tapi kalian juga jangan salah kadang-kadang indikator ini dia error karena ya maklum aja lah ya charger ini charger murah dan tidak bermerek kalau yang mau bagus itu kayak model nightcore itu bagus kemudian toughware itu juga bagus chargerannya tapi ya harganya lumayan mahal jadi maklumin aja ya kalau misalkan indikatornya ini rusak karena charger murah belum tentu chargernya rusak tapi mungkin hanya indikatornya aja yang rusak kemudian ada apa ini dolanan game suara bisik-bisik kayak mau itulah menurut gue sih salah dia nih salah dia gak tau nih kalau orang begitu itu biasanya berisik bukan malah bisik-bisik salah nih dia nih wah gak bener yaudah lanjut di Yono Irwanto bisa dibuat webcam sebenarnya gue juga belum nyobain waktu gue punya kamera DSC-H300 tapi kemungkinan bisa disambungkan dengan USB kemudian pakai aplikasi khusus tapi gue gak berani menjamin bisa ya karena gue belum nyobain sendiri dari India Raina Katampi apa ya bahasa mana ya bahasa daerah mana gitu ya bisa silahkan kalian cari di Google Translate mungkin ada atau di Google biasanya ada ini apalagi mantap jelas dari Nasrullah Subbex ya udah gue subbex waktu itu kemudian apa ini bang punya saya udah 6 jam LED-nya masih merah ya ini kadang-kadang baterai-nya yang drop atau mungkin LED notifikasinya yang error kalau coba pakai casan lain ya pakai casan lain kalau memang masih merah ya berarti ada dua kemungkinan tadi itu antara baterai-nya yang drop atau LED-nya yang error coba aja dinyalain dites denger musik kalau langsung misalkan dia sejam langsung mati berarti baterainya yang kurang bagus tapi kalau sejam dia masih oke berarti hanya lampu indikatornya yang bermasalah dari Yestilyana aku juga jual kamera EOS 700D full set maka yang pribadi yang minat boleh tanya ke whatsapp dia jadi numpang jualan silahkan gak masalah tapi jangan share nomor whatsapp gue saranin mbak Yestilyana ini segera menghapus dan mengganti dengan email atau mungkin IG karena kalau whatsapp ini kadang-kadang sifatnya pribadi takutnya disalahgunakan oleh orang-orang kaya gitu kan ya terserah sih kalau mau apa namanya ngajak kenalan gitu terus ada mang damin lengkap jelas terima kasih mang ini dari digi art bali bang saya rencana mau beli kalau cuman pakai buat office sama browsing aja pakai harddisk bawaan cukup enggak atau ngerasa lamot banget pas pindah pindah office dan browsing untuk pindah pindah office dan browsing ini multitasking ya berarti pengaruhnya ke ram dan ke harddisk juga menurut gue sih tergantung kalian gitu maksudnya kalau sebelumnya pakai pentium 4 dan komputer desktop yang low end menurut gue ini udah cukup cepet tapi kalau kalian yang tadinya pakai laptop udah bagus gitu ya maksudnya udah speknya bagus ya ini lumayan lemot gitu tinggal tergantung ekspektasi kalian aja sih tapi ini untuk pakai office sama browsing udah cukup enak kok kayak gitu buat sehari-hari ya ini kemudian ada apa ini komen-komen lagi pakai baterai apa sony dc h300 gue pakai panasonic enelope yang 1800 mAh warna putih ini bro kenapa ya h300 gue pas dinyalain ada peringatan non aktifkan daya lalu aktifkan kembali biasanya sih baterainya mau habis atau mungkin ada error di memori ya yang pasti sih ada error kayak gitu atau mungkin macet lensanya ini ada yang pakai laptop ini sejak saya pakai aman ya alhamdulillah mantap jam sama sama terima kasih mantap bro nah ini ada informasi dari kirim muarto kamera sony kamera sony umumnya bagus saat malam dan gelap tapi untuk masalah fokus pada siang hari dia lebih cepat memilih fokus pada benda yang lebih terang padahal umumnya pada kamera lain yang terdekat yang lebih fokus jadi kalau di kamera lain itu yang lebih dekat yang fokus tapi untuk di sony yang lebih terang itu yang fokus jadi dia bisa dipakai pada siang hari fokusnya cenderung milih benda yang lebih terang terima kasih infonya saya juga baru tahu untuk kamera sony ternyata ada perbedaan fokus dibandingkan dengan kamera jenis lain dari halis aziza bermanfaat terima kasih kalau mengaktifkan bluetooth tanpa remote bisa bang bisa gimana caranya bang tolong tinggal dipencet aja tekan tombol modenya nanti dia otomatis akan berubah ke mode bluetooth ini arkasa putra komennya kayaknya sih ini simbol emoticon tapi gak muncul kemudian ini ada menit 2 detik 37 itu ada notif ini notif handphone gue karena gue ngerekamnya pakai hp jadinya ada whatsapp masuk atau notifikasi masuk ini ada kedengeran suara notifnya kemudian dari mov alihasan ini dia jualan yang mau senternya murah atau dia mempromosikan link di shopee ini silahkan aja gue gak masalah ada yang numpang jualan atau mungkin numpang iklan terserah gue juga gak mengenakan tarif asal yang dijual itu bukan barang yang gak jelas atau bukan barang yang gak bener kayak gitu ya jadi yang penting itu sesuai dengan channel gue tentang gadget atau mungkin tentang elektronik atau mungkin tentang kamera silahkan silahkan aja gak masalah kayak gitu ya kemudian untuk ini bang kalau baterai 2600 berapa lama ngecasnya ya gue gak tau lama enggak yang penting indikatornya mati aja kayak gitu atau kalau kalian yakin sekitar 8 jam lah wah ini panjang panjang banget ini dari eddy kurniawan antena jelek antena ini ya tv digital pf850 jadi menurut dia antenanya ini jelek bahan kayak mainan sebagian orang yang beruntung bisa berfungsi dan yang tidak juga banyak gak bisa berfungsi terutama yang kuning ini box nya jadi yang box antena warna kuning maksud tidak berfungsi itu dinyalakan gak ada peningkatan kualitas jadi punya dia katanya dicabut kabelnya alias tanpa antena dan pakai antena sama aja semutnya berarti kayak gak berefek atau gak berpengaruh ya ada atau tidak adanya antena dia jadi intinya ini curhat masalah yang dialami dengan antena ini yang dia beli kalau menurut gue gini ini antena udah gue pakai udah gue coba selama kurang lebih 3 bulanan dan gue dapet 30 channel digital dan kurang lebih berapa ya 20 channel analog dan itu bening-bening semua gue di daerah Tangerang Kabupaten kemudian tinggi 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 antena dari permukaan tanah sampai dengan antena itu sekitar 6 meter dan semuanya berfungsi dengan baik jadi begini menurut saran gue ya kalau kalian ragu jangan beli online karena beli online itu ya kadang dapat yang bagus kadang yang jelek apalagi untuk barang murah gue saranin beli mahal dikit di toko biasa atau toko offline toko elektronik ya memang harganya bisa sedikit lebih mahal tapi itu terjamin kalian bisa dapat barang yang normal karena dites dulu ya kan atau dicek ada yang rusak atau enggak kayak gitu dibandingkan dengan kalian beli online tapi nanti nyesel kalau kalian sudah percaya beli online ya kalian temui sendiri resikonya kayak gue alhamdulillah sih gue dapet yang bagus remote juga berfungsi dengan bagus tapi gue enggak pakai remote ya karena malas beli baterainya kemudian di posternya itu yang box itemnya itu juga udah ada tombol nya jadi bisa ditekan tombol untuk memutar atau merotet antenanya tanpa remote kayak gitu kemudian komen annya itu banyak masih banyak ini ada yang minta subback dari David mohon maaf ya kadang gini bukannya gue enggak mau subback tapi gue kadang melihat dulu dari channel kalian kalau ada yang minta subback gue lihat channelnya misalkan ini channelnya kira-kira bagus menarik untuk gue pribadi gitu ya ya gue sub gue subscribe kayak gitu kan tanpa disuruh atau tanpa dimintapun gue subscribe karena gue berminat untuk mengikuti channel kalian tapi kalau channelnya cuman kayak vlog atau segala macam kehidupan pribadi kalian mohon maaf itu tidak apa ya kurang menarik lah untuk gue kayak gitu karena gue artis aja kadang gue males nonton males nonton kayak ngevlog kayak cuman apa namanya artis-artis yang pada ngevlog kayak gitu gue kadang-kadang gak gue subscribe karena gue males nonton kayak gitu gak ada ininya juga sih sama gue gak ada faedahnya juga gue tahu kehidupan pribadi mereka gitu ini apa ini bales-bales banyak banget oh untuk apa namanya ngevlog oh ini ada yang jual belilah secara lah saya mau jual di bawah 1 juta wow murah ini tuh ini dia salah denger sebenarnya ya mungkin gue juga jangan ngomongnya kurang jelas tuh banyak ternyata yang jual ini ya sony dch300 dengan harga murah sudah pada mampir balik tutorial android ini udah waktu itu gue udah subback dia juga tuh banyak yang jualan juga sini apa nih punya aku secara di zoom setengah terus zoomnya dikembalikan kok malah blur fokusnya malah pas zoom di tengah ini biasanya ini ya error di lensanya tinggal dimatiin aja sih terus dihidupin dihidupin lagi ini middle room gue pernah collab bareng sama channelnya ini jangan lupa mampir oke gue mampir udah gue subback juga kan kenapa kamera saya baru tiba-tiba mati sendiri padahal baterainya udah full biasanya baterainya gak kuat jadi kalian jangan pakai baterai sembarangan atau baterai cuma abc atau alkalin kadang-kadang baterainya gak kuat ini apa yang masuknya cara blur di belakang bagaimana jadi kita zoom dulu sejauh mungkin kayak lagunya ungu nanti dia akan blur otomatis atau bokeh udah saya sudah mengerti terima kasih sama-sama sampai banyak banget sampai 8 bulan yang lalu ini tulisannya i have not respon jadi gue belum tulisannya sih belum gue respon padahal udah sih sebagiannya udah ada yang gue bales bales ya dari selanjutnya dari Kiwong AGP info laptop yang bagus terima kasih ini juga channelnya bagus kalau gue lihat channelnya dia itu berhubungan dengan trik-trik catur jadi kalau kalian tertarik untuk bermain catur dia suka share-share tentang catur ini Kiwong AGP yaudah sampai sini aja dulu ya karena udah kelamaan juga terima kasih yang udah nonton sampai habis dan membuang waktunya yang berharga cuman buat nonton video ya hiburan kayak ginilah kurang lebihnya mohon maaf di video selanjutnya gue akan buat perbandingan kamera lagi waktu itu gue udah sempet bikin sih tinggal di edit-edit aja cuman gue belum ada waktu kamera Sony WX 800 versus WX 500 nah itu udah di request juga dan udah gue bikin tinggal gue edit aja kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh